Halo Bapak, ini kami dari kelompok 5 atau kelompok terakhir yang akan membahas tentang Saber Law. Di sini kami beragonta 5 orang, di sini ada teman saya, Ade Anggara, dan saya sendiri, Billy Jaya Derma, dan Satiko Nekno Vandra, Jody Prayoga, dan yang terakhir ada Juni Wan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Saber Law. Saber Law adalah aspek hukum yang istilah berasal dari Cyber Space Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasikan setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Menurut Mas F. Grantoro dalam Bistek nomor 10 24 Juli 2000, halaman 52, secara garis besar ada 5 topik dari Saber Law di setiap negara, yaitu yang pertama adalah Information Security, Online Transaction, Write-in Electronic Information, Regulation Information Content, dan yang terakhir adalah Regulation Online Contact. Lahirnya pemikiran untuk membutuhkan satu aturan hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari penempaatan internet yang terutama adalah disebabkan oleh sistem hukum tradisional yang tidak sepenuhnya mampu merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik dari internet itu sendiri. Dalam kaitan ini, Aaron Mayford seorang pakar Saber Law dari Michigan State University sampai pada kesimpulan bahwa dengan meluasnya pemanfaatan internet yang sekarang sebenarnya telah menjadi semacam paradigma sif dalam menentukan jati diri dari pelaku suatu perbuatan hukum dari citizen menjadi netizen. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Bilisa. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bilisa Putra. Tujuan Saber Law Yang pertama, Saber Law sangat dibutuhkan karena Saber Law ada kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanggakan tindak pidana. Saber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penagakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, Saber Law diperlukan untuk mengurangi atau menanggulangi kejahatan Saber. Yang kedua, Saber Law bisa mencegah atau mengurangi kerusakan skala besar dari kegiatan Saber Krim dengan melindungi akses informasi, privasi, komunikasi, kekayaan intelektual, dan kebebasan berbicara yang berkaitan dengan penggunaan internet, website, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras. Aspek Saber Law Aspek Saber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-orang perorangan ataupun subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia Saber ataupun Maya. Aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum seperti aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek privasi, aspek fitnah, dan pencemaran yang membaik. Oke, saya disini akan melanjutkan membaca hasil diskusi kelompok kami mengenai aspek Saber Law Saber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia Saber ataupun Maya. Aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut ialah 1. Aspek hak cipta 2. Aspek merek dagang 3. Aspek fitnah dan penyebaran yang membaik 4. Aspek privasi Dampak positif dan negatif siber law Dampak positif siber law ialah 1. Berkurangnya tindak kejahatan di internet 2. Semakin tegasnya aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 3. Orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi melalui internet Dampak negatif siber law ialah 1. Penyadapan email, PIN atau untuk internet banking 2. Pelanggaran terhadap hak privasi 3. Penggunaan kartu kredit milik orang lain 4. Munculnya atau pembajakan lagu dalam format mp3 Yang kemudian dicertai dengan tempat tukar, menukar lagu seperti Napster Atau Napster sendiri kemudian dituntut untuk ditutup dan membayar ganturgi oleh asosiasi musik 5. Adanya spamming email 6. Pornografi Cybercrime Kejahatan dunia maya adalah aktivitas kriminal yang melibatkan komputer Perangkat jaringan atau jaringan Cybercrime berbeda dari kejahatan yang ada di dunia nyata Karena di dalam cybercrime penjahatnya tidak langsung bertatapan Dampak utama dari kejahatan dunia maya adalah keuangan Dan kejahatan dunia maya dapat mencakup berbagai jenis kegiatan kriminal yang berdorong Yang didorong untuk mencari keuntungan Termasuk serangan ransomware Penipuan email dan internet Dan penipuan identitas Serta upaya untuk mencari akun keuangan Kartu kredit atau informasi kartu pembayaran lainnya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Atau Undang-Undang ITE Dalam memberikan dasar hukum dalam mendefinisikan dan mengangani Macam-macam kejahatan dunia nyata Dunia maya Penjahat dunia maya menggunakan sejumlah faktor serangan Untuk melakukan serangan cybercrime mereka Dan terus menerus mencari metode dan teknik baru untuk mencapai tujuan mereka Sambil menghindari deteksi dan penangkapan Berikut ini adalah jenis serangan penjahat cyber yang umum digunakan Yang pertama adalah serangan DDOS atau Distributed Denial of Service Yang kedua malware Tiga piecing Yang keempat kredensial Yang kelima adalah eksploitasi SQL injection Ini adalah contoh jenis-jenis cybercrime Yang pertama adalah cyber extortion Yang kedua cryptojacking Yang ketiga pencurian identitas Yang keempat adalah penipuan kartu kredit Yang kelima adalah ransomware Yang keenam adalah cyberstress pionage Ya sekian dari kelompok kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih